Oke Sobat Kresi, kembali lagi dengan saya Panji yang dimana saya akan memberikan informasi terkait cerita dan juga informasi menarik yang ada di sekitar kita Oke hari ini ada cerita menarik terkait tragedi yang pernah terjadi di dunia keuangan yang merugikan orang banyak Oke penasaran dengan apa aja sih atau cerita apa saja yang pernah direkam? Nah kita sudah mengumpulkan dari berbagai macam sumber dan inilah hasilnya Ini adalah cerita terkait tragedi keuangan yang merugikan orang banyak Tragedi keuangan yang merugikan orang banyak adalah ketika terjadi kerugian besar pada pasar keuangan atau industri tertentu Yang akhirnya mengakibatkan dampak negatif bagi masyarakat luas Krisis keuangan Asia Pada tahun 1997, krisis keuangan terjadi di beberapa negara Asia termasuk ada Thailand, Indonesia, dan Korea Selatan Krisis ini dipicu oleh terlalu banyaknya pinjaman bank dan investasi asing yang masuk ke negara-negara tersebut Krisis ini mengakibatkan kepanikan di pasar keuangan dan devaluasi mata uang lokal Yang berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan juga kesejahteraan sosial Lalu ada skandal Enron Pada tahun 2001, perusahaan NSG Enron di Amerika Serikat ditemukan melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan untuk menutupi kerugian besar Skandal ini mengakibatkan kerugian besar bagi para investor dan karyawan perusahaan Dan menyebabkan kekhawatiran pada pasar keuangan di seluruh dunia Lalu ada krisis subprime mortgage Pada tahun 2008, terjadi krisis hipotek subprime di Amerika Serikat yang memicu krisis keuangan global Krisis ini dipicu oleh terlalu banyaknya pemberian pinjaman hipotek kepada konsumen Yang tidak mampu membayar kembali dan dijual kembali sebagai produk investasi yang sangat kompleks Krisis ini mengakibatkan kerugian besar bagi para investor Dan lembaga keuangan Serta menyebabkan krisis lapangan pekerjaan dan perumahan di seluruh dunia Selanjutnya, skandal Bernie Madoff Pada tahun 2009, terungkap bahwa seorang investor bernama Bernie Madoff melakukan penipuan investasi terbesar dalam sejarah Madoff menipu para investor dengan menawarkan imbal hasil yang sangat tinggi Namun sebenarnya, ia menggunakan uang para investor baru untuk membayar para investor lama Skandal ini mengakibatkan kerugian besar bagi para investor Termasuk keluarga faya dan dana pensiun yang terkenal di Amerika Nah, itu adalah semua tragedi keuangan yang menunjukkan betapa pentingnya regulasi dan pengawasan yang memadai Dalam menjaga kestabilan pasar keuangan dan melindungi kepentingan masyarakat luas Oke, baik, terima kasih Sobat Klesi Itu adalah beberapa cerita terkait tragedi keuangan yang merugikan orang banyak Nah, untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Kembali juga dengan saya yang akan membahas cerita terkait hal-hal menarik yang ada di sekitar kita Baik, sampai jumpa Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe Bye-bye